Hai ternyata seorang skala dalam dialog dia bikin Quran palsu ya kan Alpurkanur hak 77 surat pakai basmala ini ini Alquran palsu tidak bisa mengimangi Alquran ya walaupun dibikin surat Al Qadar ini di Indonesia ada warokobinoval yaitu pendeta Robert Paul Walean apa ada pernyataan Allah dalam kitab Bible anda yang menyatakan kami turunkan kitab ini kami yang menjaganya melaranya tidak ada apakah ada para pastor para pendeta yang hafal kitab setiap tidak ada tapi Quran mampu dihapas sekalipun anak baru ampun 2022 umat Islam naik kira-kira 10 juta manusia bu ya 10 juta manusia ini ada kenaikan kira-kira 0,33 persen Allah eh Kristen Protestan itu naiknya saya cuman kira-kira bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang berhormat Ustaz Muhammad Fizab dan juga Ustadz Kainama disini hadir para mu'alab brother Lim dari Malaysia yang kami sudah dua kali dengan beliau juga berapa Adli dan juga semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini melihat perkembangan sekarang berkaitan dengan banyaknya terutama kaitan dengan mu'alab terutama di negara-negara Eropa Mr. Hijab berada di sana kita melihat bahwa ketertarikan terhadap Islam ini dari petinjuan orang-orang Barat yang pertama karena Islam sebagai agama yang tidak bertentangan dengan sains yang kedua perkembangnya itu dengan adanya gerakan Kristen liberal di negara-negara Barat ini dan juga yang ketiga saya melihat munculnya karena ketertarikan terhadap Islam ini justru di negara-negara Barat terutama di negeri-negeri kristian ini banyaknya di kalangan Kristen black kristian itu menjadi black muslim karena adanya diskrimatif terhadap agama di negeri-negeri mereka nah sedangkan Islam satu-satunya ad-din satu-satunya jalan hidup yang sempurna sekarang banyak upaya-upaya yang menyudutkan Islam barangkali ini yang perlu dijawab ya oleh para mu'alab terutama dan juga kader kerdakwah pertama kaitan dengan upaya untuk menyamakan semua agama agama itu sama maka pertama perlu ditegaskan bahwa paling tidak ada tujuh poin yang harus kita sampaikan berkaitan dengan tuduhan-tuduhan negatif terhadap Islam yaitu Islam satu-satunya ad-din yang datang dari Allah Hai tentu agama-agama lain boleh dikatakan sama tapi Islam tidak sama karena agama-agama yang lain di luar Islam ada yang dikaitkan kepada nama pembawaannya agama itu baik itu agama Buddha Hindu juga dikaitkan kepada tempat lahir agama itu tapi Islam tidak maka pertama harus kita tegaskan Islam satu-satunya adalah ad-din yang benar yang memberikan nama Islam langsung Allah sendiri tentu kita paham ya surat al-imron ayat 19 inna dina indel Islam maka inilah yang harus kita tegaskan kenapa bagi para mu'alab terutama kita harus bangga terhadap Islam Hai karena muncul di kalangan umat kita ini sudah mulai mungkin tidak kita merasa bangga dengan agamanya maka kita tegaskan pertama kita harus bangga terhadap Islam itu karena Islam satu-satunya agama yang Allah sendiri yang berikan nama yang kedua yang perlu juga ditegaskan bahwa Islam itu agama yang telah sempurna Bagaimana firman Allah di dalam surat al-maidah ayat ketiga ayat ini menjadikan lendasan dalil bahwa Islam agama yang sempurna yang mengatur tentang makhidah tentang tauhid tapi juga mengatur persoalan-persoalan kemasyarakatan Nah jadi disinilah yang harus kita tegaskan Islam agama yang sempurna yang tentunya tidak ada yang menyamai dengan Islam yang ketiga yang perlu ditegaskan bahwa Islam itu merupakan agama seluruh para nabi jadi sekarang ini kena ada satu gerakan yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu membawa tiga agama Yahudi Kristian dan juga Islam maka ini perlu dijawab bahwa Ibrahim tidak membawa Yahudi maupun Kristian tapi Ibrahim hanya mewasiatkan Islam di dalam surat al-baqarah ayat 132 ini yang menjadikan dasar landasan landasan bahwa Islam itu adalah agama seluruh para nabi jadi tidak ada Nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini agamanya seluruh Islam tidak ada tapi semua adalah Islam apa yang diwasiatkan oleh Ibrahim atau oleh Abraham di dalam al-baqarah 132 ini Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya tentu disini ada Ismail ada Ishaq begitu juga Ya'qub atau yang dikenal dengan nama Israel apa yang diwasiatkan peganglah agama ini dan jangan kalian mati kecuali dalam memeluk Islam maka ayat inilah mengkonfirmasi sekaligus menolak terhadap pandangan kalau Abraham ini membawa tiga agama ini karena di Indonesia ini ada upaya-upaya untuk menjelaskan bahwa Ibrahim membawa tiga agama ini harus didatakan dan dibantah juga di dalam surat al-imron ayat ke-6-7 makana Ibrahim Yahudian wala Nasronian walakinkana hanipah muslima wa makana milan musrik ini Ibrahim bukan Yahudi bukan pula Nasroni melainkan yang hanif yang lurus dan Ibrahim secara muslim dan tidak termasuk orang yang musrik ini alasan yang ketiga mengapa aku bangga menjadi seorang muslim karena Islam agama seluruh para nabi yang keempat mengapa kita bangga terhadap Islam karena satu-satunya kitab suci yang terjaga dan terpihara adalah Al-Quran Allah sebelum Quran diturunkan kepada Rasulullah s.a.w. telah menurunkan kitab Torah kepada Musa kitab Zawur kepada Daud kitab Indah kepada Islam salam tapi tidak ada pernyataan Allah di dalam kitab itu kami turunkan kitab ini dan kami yang menjaga yang benar-benarnya kenapa demikian karena Allah mengamanahkan untuk menjaga kitab itu kepada ulama-ulama mereka tapi setelah nabi yang bersakutan tidak ada maka kitab itu mengalami distorsi sedangkan Al-Quran ada jaminan Allah langsung di Al-Quran sendiri sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hijjar ke-9 inna nahnu nazzalna zikro wa inna lahu lahabidun kami turunkan Al-Quran kami juga yang menjaganya yang meliharanya ini pernyataan Allah maka banyak juga di kalangan pastor kalangan pendeta yang bertanya apakah Tuhan hanya yang mampu menjaga Quran lalu tidak mampu menjaga kitab Torah dan kitab Injil kita jawab Hai kami sebagai seorang muslim menyatakan Quran terjaga dan pihara karena di Quran sendiri ada pernyataan Allah yang kedua buktinya Quran terjaga dan pihara banyak kaum muslimin yang hafal Quran 30 juz di Palestina misalnya yang sedang di bomba regionis Yahudi sampai detik ini banyak perang hafal Quran dan ini cara Allah untuk menjaganya bahwa Quran terjaga dan pihara nah makanya saya tanya balik kepada seorang pastor ini apa ada pernyataan Allah dalam kitab Bible anda yang menyatakan kami turunkan kitab ini kami yang menjaganya yang meliharanya tidak ada apakah ada para pastor para pendeta yang hafal kitab suci tidak ada tapi Quran mampu di hafal sekalipun anak baru ampak Hai dan Quran dibaca dalam bahasa aslinya bahasa Arab sementara Bible ini atau yang disebut mereka sekarang ada Tawrah ataupun Injil ini dengan berbagai macam bahas dan itulah sekali lagi kenapa kita harus bangga dengan Islam karena Quran satu-satunya kitab suci yang terjaga dan terlihat walaupun Doktor Ani Soros setelah kalah dialog dengan Ahmad Didat kalau saya akan Abu Didat artinya bapaknya Didat itu Ahmad Didat anak saya saya ayahnya ternyata soros kalah dalam dialog dia bikin Quran palsu ya kan Alpurkanur hak 77 surat pakai basmala basmala nya Bismillah Abi al-Kalimah al-Ruh al-Illa al-Wahid al-Ahwan ini basmala palsu surat Al-Qadarnya juga surat Al-Qadarnya juga surat Al-Qadar palsu Al-Fatiyah palsu ya walaupun dibikin misalnya ada surat Al-Qadar kunyinya inna angzalnahu bilhaqi ini surat Al-Qadar palsu nah nah ini surat Al-Qadar palsu yang dibuat oleh Doktor Ani Soros jadi 77 surat katanya memenantang Al-Quran karena Quran menyatakan kalau Quran ini bukan datang dari sekolah kumpulkan seru manusia dijin untuk membuat Quran tidak akan mampu Soros mengatakan saya mampu nah ini kalau antum lihat ini kitab Quran palsu ini ini Al-Quran palsu tidak bisa mengimangi Al-Quran ya walaupun dibikin surat Al-Qadar dibikin surat Al-Fatiyah dibikin surat An-Nur ya jadi disini surat pertama suratul Fatihah karena Quran surat Al-Fatihah surat pembukaan yang kedua suratul Mahabba surat cinta ada nggak di Quran surat cinta ada surat cinta yang ketiga surat An-Nur ada di Quran surat An-Nur tapi isinya beda tadi disebutkan surat Al-Qadar kalau yang asli kan inna angzalnahu pilih tilqad kalau ini inna angzalnahu bilhaqi piwam datil pejeri pisatil qadri nuran lidolin wahudalinas pikuli aslin purkonun hakkun wakulun paslun pikuli amrin nah enak dibacanya karena ini bukan wahyu ini tapi kata Soros inilah yang asli kalau asli tidak dibuat Quran itu dinujul nah ini dibuat makanya dijelaskan di dalam surat 2 Soabakara ayat 7-9 bahwa itu liledin ya tubuh nalkita babi adihim supaya kulun hadamin inilah kecelakaan besarlah bagi mereka yang menuliskan Alkitab dengan tangan mereka sendiri lalu mereka katakan hadamin indilah ini datang darah pada dibuat sendiri nah jadi alasan yang keempat mengapa aku bangga menjadi seorang muslim karena Alquran satu-satunya kitab suci yang terjaga dan terpihara bahkan yang tunan netra sekalipun ada yang mampu menghafal Alquran coba sekarang cari pimpinan tertinggi di agama apapun di dunia ini ada nggak yang menghafal kitab suci nya tidak akan ada tapi Quran 30 juz bisa dihafal oleh anak usia empat tahun bahkan ada yang tunan netra di Indonesia ini yang menghafal Quran itu paling muda empat tahun tunan netra mampu sekarang siapa di luar Islam yang mampu makanya seorang warokoh binopal versi Indonesia ya ini di Indonesia ada warokoh binopal yaitu pendeta Robert Paul Walian mengklaim dia sebagai warokoh binopal karena dulu Rasulullah SAW dinyatakan dia seorang rasul bertemu dengan warokoh binopal nah di Indonesia ada rasul palsu namanya Ahmad Musodek ya dapat wahyu di Gunung Punder itu di Bogor bertemu dengan warokoh binopal warokoh binopal nya Ahmad Musodek apa itu pendeta Robert Walian itulah yang dia tanya apakah Ustadz Tuhan Allah hanya mampu menjaga Quran lalu tak mampu menjaga kitab-kitab Injil saya tanya kalau kami umat Islam karena ada pernyataan Allah di Quran sendiri yang kedua banyak yang hafal Quran sekarang ada pernyataan di dalam Bible misalnya yang disebut Tauratwa kami turunkan kitab Torah kepada Muwayi Musa kami yang menjaga yang menjaga mana ayatnya Pak Robert warokoh binopal saya bilang mana ayatnya tidak bisa tunjukkan nah itu jadi itu ya alasan yang keberapa tadi yang keempat mengapa aku bangga menjadi seorang muslim karena Al-Quran satu-satunya kitab suci yang terjaga dan terpihar nah dua lagi ya mengapa aku bangga menjadi seorang muslim yang berikutnya Islam adalah agama yang toleran bukan teroris jadi kita harus jelaskan bahwa Islam adalah agama yang toleran apa buktinya pertama dasar dalil Al-Quran Al-Baqarah 256 la ikro hafid din ketabaya narustu milagoy tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam karena sudah jelas Islam agama yang benar sudah jelas kebenaran daripada kesesatan makanya kita umat Islam tidak tidak boleh memaksa kepada orang-orang di luar Islam tapi disampaikan dengan dalil dengan hujah yang benar mungkin Eh wan dan ahwan atau bapak ibu ya ingat bagaimana Ahmadidad bagaimana jakir naik ketika diserang tentang Islam dia tidak marah dia pelajarilah isi kitab mereka dia tunjukkan ingat Quran surat Al-Baqarah 111 pulhatu hurhanakum inkuntum sadikin jika kalian benar tunjukkan dalil kalian itu itulah yang disampaikan oleh Ahmadidad sehingga sangat manat ketika Islam didecehkan begitu juga jakir naik begitu juga Abu didat ketika diserang orang-orang tentang Islam nah tidak marah kita tunjukkan kalau memang anda benar tunjukkan dalil kalian ini pulhatu hurhanakum inkuntum sadikin jika kalian benar tunjukkan dalil kalian dan inilah yang memberikan semangat bagi kader-kader da'wah kita untuk mau menunjukkan ya hujahnya kalau memang kalian benar tunjukkan lujan nah ini kaitan dengan Islam agama yang toleran nah ya banyak dalil-dalilnya termasuk tadi Al-Baqarah 256 yang terakhir Islam satu-satunya agama yang membawa kedamaian dan keselamatan baik dunia dan di akhirat sebagaimana Islam secara bahasa punya makna tunduk patuh damai dan selamat maka inilah yang menjadikan alasan mengapa aku bangga menjadi seorang muslim mungkin itu orang lainnya sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya pertanyaan pertama kaitan dengan kenapa kristian di negara-negara barat itu negara kristian di Sumala merosot marak penjualan gereja di Belanda banyak gereja biara biara itu sekarang sudah dijual karena tidak ada lagi penghuninya sehingga ada yang jadi restoran ada yang jadi masjid bahkan di Jerman itu ada 10 gereja lagi yang mau dijual jadi jadi nanti kita tawarkan ke Khodondi ya karena sudah sudah ditulis di depan gereja orsel gereja ini mau dijual kenapa ini kosong Hai kenapa pengikut kristian ini meninggalkan gereja salah seorang pendeta dari Bandung melakukan penelitian itu selama kurang lebih 15 tahun di negara-negara Eropa itu termasuk untuk di tempatnya misalnya hijab pertama Hai diantaranya mereka melihat meninggalkan agama kristian di sana itu karena banyak yang irasional salah satunya tadi juga disampaikan adanya gerakan kalau disini dikenanya sepilis sekulerisme pluralisme dan liberalisme jadi ini bagian daripada agenda Zahudi itu dalam buku primason untuk menghancurkan agama itu dibuat agama-agama baru Hai nembu dibuat agama-agama tandingan maka untuk menghancurkan Kristen dibikinlah sekte-sekte Kristen termasuk salah satunya munculnya Kristen liberal Nah salah satu keberhasilan Kristen liberal di negara negara-negara barat yaitu pembolehan perkawinan sesama jenis Hai dan ini bagian daripada program Libarim Yahudi jadi kalau kita membaca dalam buku primason itu dari 24 pasalnya dua intinya menaklukan dunia dan menghancurkan agama maka untuk menghancurkan agama Kristen tuh dibikinlah sekte-sekte Kristen nah diantaranya muncul Kristen liberal salah satu keberhasilannya tadi dibuktikan bolehnya perkawinan sesama jenis Hai Nah kita lihat sekarang ini munculkan gereja khusus untuk kaum-aumwa ya jadi penjualan-penjualan gereja itu karena sudah banyak yang kosong penghuninya walaupun secara statistik masih 82% lah pinggit Kristen tapi yang masuk ke gereja paling dibawah 8% akun masyarakat apa yang harus kita lakukan ya 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 ini mau saya masukkan kesana ini ya jurnakan keram pertanyaan pertama Bagaimana di negara Anggara Barat tuh Kristen turun justru berkembang Islam Nah salah satunya berkembangnya Islam di negara Anggara Barat itu karena umat Kristen sini meninggalkan agamanya salah satunya banyak yang irasional termasuk muncul kelompok peminis Kristen kan mereka juga mempertanyakan kok Tuhannya ini di belum Bible ini jenis kelaminnya laki-laki maka perlu ada Tuhan yang jenis kelamin perempuan maka muncul Yesus peminim ini kan ada Yesus peminim nah itu ya kemudian munculnya juga di negara-negara mereka kenapa banyak ditinggalkan karena adanya diskrimatif diskrimatif yang terhadap khususnya kaum Kristen yang berkulit hitam itu nah dia tidak ya jadi besar kayak nama nggak bisa masuk di gereja yang komunitasnya berkulit putih nah ini juga sehingga mereka lebih tertarik kepada Islam yang ketiga dengan munculnya kelompok Kristen liberal nah ini sehingga banyak gereja-gereja yang kosong sebagian besar ada yang masih Islam ada juga yang jadi ateis atau jadi agnotis ya kemudian pertanyaan kedua mengapa di negeri-negeri di muslim seperti di Indonesia ini justru secara statistik seolah-olah muslim atau Islam menurun jumlahnya karena awal-awal kemerdekaan itu kan jumlah muslim di Indonesia bisa sampai 90 sekian persen sekarang sudah hasil statistik tahun 2010 menjadi 87 sekian persen secara statistik ini mengalami kemunduran nah kemunduran ini ini ada beberapa faktor ya ada pengurangan ini karena salah satunya dari komunitas-komunitas di Indonesia ini yang dulunya dia sebagai ateis atau partai masuk di komunis itu dia kalau masuk ke apa ke Islam ini berat maka mereka lebih baik masuk ke dalam kelompok Kristen sehingga jumlah dilaporkan tahu sekitar dua juta umat Islam pasca tahun 65 ini banyak yang akhirnya jadi Kristian sehingga mengalami kemunduran itu nah yang kedua problemnya adalah diantaranya tadi juga disampaikan soal gerakan liberal ini ini menjadi persoalan di negeri kita ini karena tadi untuk menghancurkan Kristen di negeri Kristen maka dibikin pemahaman-pemahaman liberal itu atau sepilis itu sekularisme pluralisme dan liberalisme maka untuk menghancurkan kaum muslim di negeri-negeri muslim dikembangkan juga ini nah sekarang ini salah satunya dengan konsep teologi pluralis ya menganggap semua agama sama maka pindah agama tidak lagi masalah nah ini memang menjadi berbahaya jadi saya sepakat apa yang disampaikan oleh Brother Hijab itu bahwa persoalan liberal ini perlu serius contoh saja di Indonesia ini sudah ada buku indahnya kawin sesama jenis yang nulis anak-anak fakulta syariah coba dia belajar syariah tapi ngejek-ngejek syariah maka ada buku indahnya kawin sesama jenis dan dapat dukungan dari seorang profesor yang selama ini mengusung keserahan gender padahal kita tahu kambing aja enggak ada yang suka sesama jenis ini orang nah ini berbahaya maka saya setuju bahwa ini persoalan yang harus dihadapi jadi sekali lagi kemunduran diantara Islam ini karena yang katakanlah yang murtad itu yang keluar dari Islam itu rata-rata perut ke bawah karena perutnya lapar karena lewat perkawinan nah sekarang pertanyaan dari beliau bagaimana tentang legalisasi perkawinan berbeda agama Masjid ulama sudah keluarkan patwa haram hukumnya perkawinan berbeda agama termasuk menikahi wanita ahlul kitab karena konteks di Indonesia ini meritasnya adalah muslim maka emu sudah dua kali keluarkan patwa tentang haramnya perkawinan beda agama karena bagian daripada strategi untuk memurutankan umat islam tuh lewat perkawinan berbeda agama nah itu akhirnya ada tambahan dari Kodondi kita dengarkan itu micnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf tadi ibu yang bertanya mengatakan Islam menurun di Indonesia ya dari tahun berapa ke berapa tahun itu kurang tepat bu saya punya data ya ini dari Kementerian Agama yang sudah saya olah jumlah penduduk Indonesia menurut agama bu ya dari 2019 sampai 2022 umat Islam di Indonesia naik bu nggak turun Allah Alhamdulillah Google salah kita pakai yang resmi aja yang yang dari Kementerian Agama ya dari 2019 sampai 2022 umat Islam naik kira-kira 10 juta manusia bu ya Allah Allah 10 juta manusia ini ada kenaikan kira-kira 0,33 persen Allah Allah Kristen Protestan itu naiknya cuma kira-kira 400 ribu orang Allah dari 2019 sampai 2022 yang mana malah secara presentasi malah turun bu ya turunnya 0,16 persen Allah Allah katolik itu ada kenaikan penduduk kira-kira cuma 200 ribu orang ini secara presentasi malah turun turunnya 0,06 persen jadi secara keseluruhan umat Islam di Indonesia kalau tadi Ustadz Abu Didad jelaskan dari zaman kemerdekaan sampai peristiwa G30 SPKI memang menurun bu dari 95 persen menjadi 92 persen sampai masuk ke apa namanya kira-kira tahun 2000an memang turun lagi menjadi 87 persen kurang lebih ya bahkan sempat sebelum 2019 sempat 86,7 persen bu tetapi Alhamdulillah dari 2019 sampai 2022 itu malah menaik sekarang naik ya jadi Insya Allah juga penduduk Islam di Indonesia tetap naikku Insya Allah ya terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Telawit Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendaha kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit di sebelah utara kota Tahuna dan 100 persen di Kampung Telawit ini muslim sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Telawit Kampung Pesantren karena 100 persen muslim setelah dijadikan Telawit ini Kampung Pesantren minat anak-anak bapak-bapak ibu-ibu mu'alaf mu'alafa untuk mendalam Islam dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat ikor dan ukran itu sangat meningkat sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Telawit Kampung Pesantren itu satu bulan sudah ada lima yang robek karena memang anak-anak jadi tentang karena semangatnya atau semangat bermainnya jadi memang butuh dibantu ikor dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi di harapan kami ke depan dari badan wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Telawit Kampung Pesantren selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati